Hai semuanya, it's nearly Christmas time. Nah, aku mau share Easy Nail Art Design Tutorial buat kalian semua nih. Di sini aku udah siapin bahan-bahannya, so let's get started. Nah, di sini aku udah do the first layer, dan sekarang aku akan lanjut ke second layer, habis itu bisa kita cure deh. Setelah di cure selama 30 detik, kita bisa ambil bronze glitter dan detail brush-nya, lalu kita akan polas segitiga untuk bentuk pohon natalnya. Nah, kalau kalian udah puas sama hasilnya nih, kalian bisa langsung cure dan lanjut ke second layer-nya, supaya warna Christmas tree-nya lebih pop up. Jangan khawatir kalau misalnya Christmas tree kalian masih belum simetris, atau misalnya belum sesuai dengan keinginan nih. Selama gel belum di-cure under LED ataupun UV lamp, kita masih bisa kreasikan sesuai dengan keinginan kita. Once udah ready, baru kita cure under UV ataupun LED lamp. Setelah selesai dengan second layer-nya, kita akan ambil liner gel warna putih, di sini aku akan pakai dari D-gel, ini enak banget nih buat di-aplikasiinnya. Nah, lalu kita buat garis seperti ini di pohon natalnya, dan kalau misalnya udah, di sini nanti aku akan cure, lalu kita akan lanjut ke next step-nya. Setelah di-cure, selanjutnya di sini aku akan pakai Betty Bijo Gel untuk nempelin aksesoris bintang yang akan kita taruh di puncak pohon natalnya, lalu kita lanjut dengan curing. Nah, misalnya kalian nggak punya Bijo Gel untuk tempelin aksesoris-nya, bisa juga kalian substitusi dengan bintang. Base coat ataupun top coat, dan kita bisa apply ke permukaan yang mau kita tempel aksesoris-nya. Setelah itu, kita tinggal ambil aksesoris-nya, dan kita letakkan di tempat yang udah kita taruh nih, yang kita sesuaikan. Kemudian, kalau udah sesuai dengan selera, bisa kita cure deh under UV ataupun LED lamp. Selanjutnya, di sini aku mau buat desain bola-bola Christmas yang biasanya digantung di pohon natal nih. Nah, kali ini kita masih pakai yang bronze glitter-nya, dan kita akan pakai kuas yang sedikit lebih tebal, karena di sini kita akan bentuk-bentuk lingkaran, seperti bola-bola gitu, dan kita akan fill in nih bentuk bolanya. Nah, setelah beres dengan first layer-nya, kita langsung lanjut ke second layer-nya, supaya warnanya semakin pop out. Lalu, kita ambil liner gel warna merah, dan di sini aku masih pakai dari Dijel juga. Nah, ini aku akan pakai untuk bentuk pita, dan kita akan placement di atas bolanya nih. Dan di sini nanti aku juga akan tambahin sedikit stones di pita-pitanya gitu, biar supaya lebih berkilau. Lalu, kita bisa pakai liner gold lanjutannya untuk ngebentuk tali gantungan bolanya nih. Terima kasih telah menonton! Nah, setelah itu kita akan ambil builder gel. Untuk bentuk bola-bola Christmas-nya nih, jadi si builder gel ini nantinya akan memberikan tekstur yang lebih menonjol, jadi bola-bola ini akan punya 3D efeknya gitu. Sayang banget gak sempat kerekam prosesnya, tapi ini aku buat gradient ataupun ombre design, pakai bronze glitter dengan tambahan sedikit aksesoris. So, this is the final look. Ini aku zoom in ya, biar teman-teman bisa lebih terlihat lagi nih detailnya seperti apa sih. Nah, ini dia ada pohon natalnya, ada ombre design-nya, dan juga ada bola-bola Christmas-nya nih. So, I hope you guys enjoy the video. Just let me know kalau misalkan kalian mau request video yang lain ya. Thank you so much for watching!